orang yang lagi putus asa itu sudah mengecek karena saya dapatkan diri kaya zaman yang menyecek api, seneng api ini saya bolak-balik saya mau ngaji ini saya dulu mengajikan santri-santri masalah utama kita sebagai orang salaf ini tradisi syukur itu tidak ada saya menghantikan seperti ini saya bolak-balik mati dengan santri-santri saya yang rejek sesyukur itu santri seorang yang rejek sesyukur itu akhirnya rata saya santri masalah kita ini gampang ngeluh saya sudah mencoba, saya jujur mau sampai mencoba kita urusan kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita yang ngeluh kalau saya kerja melirikan, nanti saya buat nanti suger-suger atau badi badi, kalau nanti saya kawak anakku lorokabe, anakku lorokabe kita yang harus mentradisikan itu tidak kita toleransi kita harus mentradisikan syukur karena ayatnya jelas ma'ayaf alu wahu biadabikum insyaqartum wa'amantum Allah itu rabu wakal nyiksa kue selagi ini kue jadi tradisi syukur kalau tidak mencari maharat kalau tidak mencari susah tapi kita sebagai orang mu'min itu harus berlatih syukur harus dilatih terus bahkan ada ayat yang ekstrim fat takuwa hala'allakum taskurun kue itu takuwa, jadi orang syukur jadi takuwa, jadi orang syukur jadi orang ayat ini kalau takuwa hala'allakum taskurun jadi itu takwa, jadi orang syukur karena kalau tidak syukur itu begitu kalau nanti ngamuk tiang gara-gara kalau ini repot, kalau kita lunga-lunga lagi kalau kalau di anak cilik, jenis cacilik, rewel kalau misalkan anakmu repot muka-muka anakmu dipatih di pengiran kira-kira kue ngiyah-ngiyah tahu orang wah, maka mati yang ngiyah-ngiyah terlalu, iya jadi saya di sekiranya anak kebenaran anak jadi anak-anak, anak cilik mari repot kalau dipatih di pengiran, ngiyah ngiyah-ngiyah mba ya, tidak usah begitu dia anak syukur karena itu pewaris kita kue nak sumpah, bisa hiburan ambil anak bahwa kita kadang ribet mergongurusi cawi ya apa, ya itu kan basah riah sekali kita ribet tapi jangan ngeluh kalau anak SSD SMP saya itu biaya kewayi sekolah SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar saya itu anak merasa sekolah ada kok di dalam gelandangan kok woyoknya ngiyah? ngiyah-ngiyah anak sekolah biaya ngiyah-ngiyah kok gelandangan ngiyah? ngiyah-ngiyah modern ya ngiyah? ngiyah karena itu tadi sampai Quran ngiritik woyatul insanu besar ni do'ahu bilkhoyir kita ini mudah gegabah woy di tokoy gusdur kecewa di tokoy basim kecewa tokoy pak karno kecewa kaya pemilih tokoh Sopo nokoy awam dewi woyah kita yang jembar dada saya itu gak pernah ngiritik SBI sebagai presiden kalau ngiritik ya dia punya kebijakan apa saya gak cocok, saya kritik tapi saya sebut halnya apa? di presideni Soekarno di sekolah yang kecewa woyah yang seri pak karno ya lewat demo saat inflasi 600 gigit gulingnya Soekarno ya lewat demo nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa ya dipecat lewat demo lewat power people tapi di presideni Habibie ya kecewa kalau sedihlah lagi habibie logoh tenanannya gimana pemilu? gue itu presiden transisi? si, gimana jadi kita pemilu gue itu presiden transisi mengumumnya presiden tidak dijamin konstitusi itu orang ada ada presiden yang akan sedihlah mau ada persiapan pemilu pemilu jadi aku itu presiden terus ada dikewarning sama mahasiswa sama pakar-pakar kamu gak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden disini aku baru agak kaya transisi kalau ada fatwa penting kaya transisi oh caham orang yang baru 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 dikewarning kecewa kecewa meneh dipecat sampai gawati orang sempat mecat terus kecewa leren Dewi jadi sedihlah orang sempat dipecat terus leren leren Dewi ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan sampai NO kecewa sampai Muhammadiyah kecewa sampai apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah kita harus mudah bahkan ancaman orang yang merasakan dari rasa agama dikati repot itu setengah stress orang yang kamu kiai dikasih dirasani tokoh dikasih dirasani fenomena sosial apa itu dirasani perempal perempul dikasih salah lah itu adalah pilihan itu salah ada orang orang dipikir maka aku tetap setuju saya sebagai pribadi itu saya tetap memilih NO atau Muhammadiyah maka artinya saya memilih yang besar ya semuanya pemilih yang gede golkar itu pedi yang gede-gede yang gede orang semua yang gede ya bukan apa, kita ini butuh stabilitas butuh mainstream butuh sesuatu yang dimaklumi orang banyak karena aslul mongkar saya sering baca dalam kitab-kitab hadis aslul mongkar artinya sesuatu yang asing alma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing sebab itu kita mengikuti yang alma'ruf alma'ruf adalah sesuatu yang menjadi mainstream yang umumnya ya kita mungkin tidak anti misalnya NO ya banyak salahnya Muhammadiyah banyak salahnya misalnya kamu kecewa saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum kita tidak benci tidak, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemongkaran tapi disebutkan apa halnya jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NO langsung organisasi itu beda kalau sampai lintas begitu beda mungkin sampai kecewa dengan kiai tapi disebutkan halnya mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi orang yang sejak jam sengok kerja ini fatwa terus fatwa jam sengok sampai jam 4 orang ganta ganti kupih ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu saya paham sebagai kiai saya sangat senang di tamu jam sengok sampai jam 8 biar orang punya tradisi kerja kalau nganggur jagungnya ya senang agak jahiliyah tidak diturutin apa? jahiliyah paham ya saat ini yang saya ajarnya pokoknya saya harus berlatih syukur kalau tidak syukur itu tadi sampai pengiran ngancam walaing kafartu minna adabin apa? coba saya pikir saja kalau tidak syukur ya dalam hidup berbangsa sekarang orang kewanganan paham sukarnoisme padahal zaman pak karno dulu berangkatnya turunnya juga diturun diturunkan karena kecewa pak harto diturunkan karena kecewa ya kita kecewa itu tidak ada selesainya jadi saya kecewa dengan bapak saya menghantikan ini ke bapak saya menghantikan ini ke bapak saya menghantikan jadi orang awam ke bapak saya ke bapak ini tidak bagus saya harus menghantikan ini saya menghantikan ini karena bapakku pengusaha aku su agak nebar sebab itu pengiran ngancam walaing kafartu minna adabin apa? selesai